Oke, yang ditunggu-tunggu ya adalah review untuk Resident Evil Netflix. Kalau kalian mungkin expect-nya udah bakal ada roastingan gitu ya. Tapi itu ntar dulu, disini gue bakal bener-bener ngasih pendapat gue dulu aja mengenai series ini dari awal sampai akhir tuh gimana. Disini gue bakal jabarin the good and the bad-nya apa. Kemudian juga ada sedikit penjelasan tentang timeline dari series ini. Dan juga nanti ada konklusi atau ya intinya hasil akhirnya menurut gue series ini oke atau enggak. Pokoknya bener-bener menurut gue aja. Kalau misalkan masalah roastingan atau gimana-gimana mungkin itu beberapa video ke depan gitu ya. Nah tapi sebelum kita mulai, disini gue mau berterima kasih dulu kepada Razer lagi nih guys. Karena gue habis dikirimin barang baru namanya Razer Anzu Smart Glasses. Nah jadi disini buat kalian mungkin yang lebih sering kerja di depan komputer ya yang mungkin 8 jam kerja di depan komputer terus, kalian bisa coba kecamata ini. Karena dia punya teknologi anti-radiasi di lensanya ya. Jadi bakal bisa mengurangi radiasi sebesar 35% dari layar komputer. Dan kalau misalkan kalian juga mau pakai jalan-jalan ini kacamata, bisa juga karena lensanya bisa diganti ke lensa polarized. Yang bisa ngurangin radiasi dari matahari juga. Dan kemudian karena ini juga smart glass, berarti kalian juga bisa nyambungin kacamata ini ke komputer kalian. ataupun ke smartphone kalian via bluetooth. Jadi kalian bisa dengerin lagu dan juga bisa bikin panggilan atau nerima telepon dari sini juga. Jadi buat kalian yang berminat sama kecamata ini, bisa langsung cek flagship store-nya Razer di Tokopedia. Nah jadi langsung aja kita masuk sekarang ke pembahasannya. Ini adalah review untuk Resident Evil Netflix. Oke, yang pertama disini gue mau jelasin dulu, tentang timeline-nya. Karena waktu itu kan sempat heboh tuh ya, kalau ternyata si showrunner-nya, yaitu Andrew Depp, dia itu bilang kalau game, lore yang ada di game itu yang juga terjadi di series ini. Jadi bahkan ada sempat spekulasi kalau ternyata si series ini sama game ini bakal jadi canon. Nah jadi disini gue mau nekankan buat kalian yang takut akan hal ini, Resident Evil Netflix itu tetap terpisah dengan cerita gamenya. Nah cuman kebetulan aja series ini tuh memang punya runtutan cerita yang hampir sama dari tahun 1998 sampai tahun 2022. Jadi Reck and City tetap kejadian, kemudian ya dari RE4 ke atas juga masih tetap kejadian. Nah hanya saja ada beberapa deviasi atau ada beberapa perubahan yang nantinya juga dijelaskan di series ini, yang juga akhirnya itu akan menetapkan posisi Resident Evil Netflix ini sebagai universe-nya sendiri atau separate universe-nya. Jadi kalian itu gak perlu khawatir kalau series ini tuh bakal ngerusak cerita gamenya atau enggak, atau apakah bakal pengaruh ke Resident Evil 9, atau ke Resident Evil yang Shadow of Rose nanti ya, DLC-nya RA Village. Tidak akan. Ini bener-bener universe yang berbeda, hanya saja dia punya sejarah yang sama dengan beberapa perbedaan yang bikin series ini jadi terpisah begitu. Nah itu tadi tentang timelinenya. Nah sekarang gue bakal ngebahas tentang the good-nya atau apa sih menurut gue yang bagus dari series ini. Yang pertama tentunya ada si Lance Reddick sebagai Albert Wesker. Terlepas kalian suka atau enggak sama pilihan casting-nya, karena kalau misalkan masalah kontroversi tentang kulitnya ya, kulit hitam atau kulit putih, gue sih udah gak ngurus, tapi gue pribadi Lance Reddick sebagai Albert Wesker top. Dia yang bener-bener nge-carry series ini, si Lance Reddick disini ya. Dia memang adalah seorang aktor yang handal, dan dia bener-bener membuktikan kalau dia itu bisa menjadi seorang Albert Wesker, atau seenggaknya Albert Wesker dari versi serial ini. Nah kemudian yang kedua selain Lance Reddick juga ada Paula Nunez sebagai Evelyn Marcus. Terus orang kedua yang menurut gue juga bener-bener nge-carry keseluruhan dari series Resident Evil ini. Menarik, mengintimidasi juga, bener-bener cunning banget ini orang, dan juga ada beberapa tindakan Evelyn disini yang menurut gue cukup bikin gue kaget sih. Tapi gue gak tau mungkin kagetnya itu bukan buat semua orang, tapi buat gue sekali lagi Lance Reddick, Paula Nunez sebagai Albert Wesker dan Evelyn Marcus ini bener-bener nge-carry semua yang ada di Resident Evil Netflix disini. Well done buat mereka berdua ya. Next disini menurut gue yang bagus juga adalah plot flashback di tahun 2022-nya. Karena itu kerasa lebih Resident Evil. Ketimbang 2036 yang justru malah penuh sama zombies, zeros ya disebutnya ya, dan juga bioweapon. Aneh loh ya, padahal di tahun 2022 itu kan cuma ada investigasi, konspirasi, misteri, hingga ada beberapa momen ya oke, juga kerasa menegangkan juga ya, kerasa horror juga. Tapi kan bioweaponnya sedikit ya, monsternya pun juga sedikit, bener-bener cuma mengungkap konspirasi doang. Tapi somehow buat gue tuh bener-bener lebih kerasa Resident Evil-nya. Bahkan juga ada beberapa plot twist yang menarik, itu semuanya terjadi di timeline tahun 2022. Jadi bravo menurut gue siapa yang nulis timeline 2022-nya ini, ketimbang tahun 2036. Next, disini juga terdapat plot twist yang menarik, dan cukup menjelaskan juga sih keseluruhan dari series ini, dan juga kebingungan kalian tentang Albert Wasker tuh kenapa ya seperti ini gitu. Tapi di satu sisi, memang plot twist ini pun juga menurut gue jadi salah satu kelemahannya. Jadi kalau ini agak-agak buah si malakama ya untuk yang poin keempat ini. Yang kelima disini ada tentang production value-nya, yang bener-bener jauh ketimbang film Welcome to Recuritity kemarin. Seriusan deh, WTRC itu harusnya bener-bener malu ngeliat Resident Evil Netflix disini. CGI ya khususnya ya, dari modelnya Cerberus, Licker sampai ada satu mutan raksasa yang gak akan gue sebutin apa, tapi itu bener-bener diambil langsung dari salah satu game Resident Evil juga. Semuanya itu bener-bener kelihatan niat banget buat dikerjain, dan sekali lagi bener-bener jauh banget dari kualitasnya Welcome to Recuritity yang terkesan low budget banget gitu ya. Nah jadi menurut gue kalau misalkan Montek ini tuh dimasukkan sebagai fanservice, ini menurut gue merupakan fanservice yang dikerjakan dengan sangat-sangat rapih, sangat-sangat apik, dan sangat-sangat nyat gitu ya. Hanya untuk fanservice segini doang, dan mereka bahkan tampilnya pun gak terlalu sering. Tapi bener-bener top banget menurut gue ya. Yang terakhir di bagian good-nya, disini kita bicara tentang fanservice, lagi-lagi kita juga harus ngebandingin sama Welcome to Recuritity, karena terdapat sejumlah easter egg juga di series ini tuh, yang ditempatkan sekali lagi dengan cukup rapih, dan tidak semena-mena ditumpahkan aja gitu ya, di depan layar kaca, macam si Welcome to Recuritity. Nah bahkan menurut gue lebih memuaskan lu nemu easter egg disini, ketimbang di Welcome to Recuritity, karena pada series inilah gitu loh, akhirnya kita tuh bisa at least berfokus sama cerita, bukannya kita malah jadi kayak film berburu easter egg doang, ya sekali lagi, macam si Welcome to Recuritity. Pokoknya dari sisi fanservice, dari sisi cerita juga bahkan gue berani bilang, dan bahkan dari sisi production value, WTRC tuh bener-bener harusnya malu ngeliat serial Netflix disini. Kalah jauh. Padahal mereka kan marketing utamanya adalah, oh ini sangat-sangat faithful sama game, tapi no, no. Yang ini lebih bagus menurut gue. Oke, tadi itu adalah keseluruhan the good-nya. Sekarang kita pindah ke the bad, atau yang jelek-jeleknya ya. Yang pertama nih, episode 1 sampai episode 3 itu bener-bener jalannya lambat banget. Ditambah juga ada beberapa dialog dan jokes juga bahkan yang, aduh rasanya dipaksain banget, kerasa salah tempat banget, dan juga bahkan ada beberapa referensi meta ya, ke dunia nyatanya kita, yang sekali lagi juga kerasa bener-bener dipaksakan. Dan ada beberapa drama remajanya juga, meskipun gak terlalu dominan ya, tapi tetap agak-agak distracting banget, dan kita tuh akhirnya mikir kayak, ini tuh bener, serisnya bakal dibawa ke arah kayak begini. Tapi untungnya, episode 4 ke atas, rasa-rasa atau feeling-feeling yang cringe kayak begini tuh udah hilang. Tapi kan tetap aja ya, kan kita sebagai penonton, ngeliat episode 1 sampai at least 2 atau 3 gitu ya, itu kan bakal menentukan gitu lah, apakah kita bakal tertarik atau enggak. Nah gue yakin, ada banyak yang akhirnya gak sanggup lewatin sampai episode 3, ya karena, ya itulah tadi. Yang kedua dari debatnya, disini ide untuk menceritakan 2 timeline, dari 2022 ke 2036, ini bener-bener ide yang amat sangat-sangat buruk. Ini keputusan paling buruk yang diambil sama showrunner, dari Resident Evil Netflix disini. Karena kenapa? 2022 sama 2036 itu punya pacing, dan punya vibe, dan bahkan punya masalah, yang amat sangat-sangat berbeda gitu loh. Dan akhirnya bukan, ini tuh bukan kayak standar flashback, dimana si flashback itu bakal relevan ke cerita future-nya. Enggak. Justru kayak malah coba nyeritain 2 series yang berbeda, mereka campur aduk, di satu episode, atau bahkan di satu series gitu loh. Karena bahkan untuk loncat-loncat antara 2022 ke 2036-nya pun, bener-bener kerasa gak smooth. Jadi gue rasa, gini loh, kalau misalnya kalian udah invested banget, atau kalian udah bener-bener suka banget sama ceritanya yang 2022, tiba-tiba dibawa ke 2036. Rusak itu rasanya. Si vibe, kemudian konsentrasi kalian, dan juga pacing itu bener-bener bikin rusak banget. Nah ada beberapa episode sih, yang dia itu lebih berfokus ke satu timeline. Jadi, ya dia tuh gak tetap nyeritain 2 timeline, tapi, kayak 90%-nya di 2022, 10%-nya di 2036. Itu adalah episode yang justru gue paling enjoy. Karena gue bisa fokus sama apa sih yang coba mereka ceritain gitu loh. Bukannya setiap beberapa menit pindah-pindah timeline. Gak enak. Bener-bener gak enak banget. Dan jujur, justru episode yang lebih berfokus ke satu timeline aja, entah itu yang future, atau entah itu yang past, itu bener-bener lebih enjoyable. Jadi, gue harap nanti di season 2-nya, kalau misalnya memang ada ya, yang kayak begini tuh dihilangin aja. Gitu ya. Yang ketiga, disini timeline 2036 itu terkesan hanya sebagai alasan ya, agar Ferris ini tuh bisa menggunakan nama Resident Evil. Ya, itu tadi. Karena ada zombie, ada bio-weapon, tapi justru dari sisi ceritanya sendiri, 2036 itu seakan, apa ya, gak punya arah gitu loh. Mereka tuh mau dibawa ceritanya kemana, dan sekali lagi malah gagal untuk membawa tema Resident Evil itu sendiri. Nah, justru 2022, dengan segala misteri dan konspirasinya, malah lebih kerasa Resident Evil. Bahkan, kemunculan monsternya sekali lagi, bener-bener jarang banget kan di 2022. Ini bener-bener cukup ngejelasin banget ya, kalau si penulis, dan bahkan si uranernya, sama sekali gak ngerti, kalau Resident Evil itu, bukan cuma sekedar zombie dan monster aja, tapi cerita dan konspirasi dan politiknya tuh harus ada di situ. Gitu loh ya. Kemudian, poin yang keempat untuk yang bad-nya, plot twist ya, mengenai si originnya Wesker itu, memang punya konsep dan ide yang menarik menurut gue, tapi eksekusinya itu yang bener-bener jelek banget, buruk banget, jelek banget ya. Belum lagi ada beberapa suntikan humor juga, di reveal yang sepentingin itu dikasih humor gitu loh, dan itu bener-bener humornya salah tempat banget ya, salah tempat banget, dan juga makin merusak twist, yang seharusnya bisa shocking, menurut gue, kalau misalkan si eksekusinya itu dibenerin lagi. Yang kelima, ini ya tentang Billy Wesker dari Timeline 2022. Dia itu bener-bener butuh penulis yang lebih kompeten ya, karena gue rasanya di sini penulis itu bikin Billy jadi orang yang terlalu polos, terlalu denial gitu ya, bahkan setelah dia itu punya banyak bukti gitu, tentang konspirasi dan tentang masalah yang mereka hadapi, tapi tetap di cewek satu denialnya ampun-ampunan. Ya mungkin di sini maksudnya kita tuh supaya bisa bersimpati gitu ya, sama kondisi mental dia, kemudian juga sama kondisi, memang dia kayaknya yang paling muda sih, dia yang paling muda, jadi dia yang lebih labil, tapi gak tau sih, berujungnya tuh dia jadi kayak goblok, si Billy tuh kayak goblok, dan menyebalkan gitu loh, dan itu terus-terusan bahkan sampai mendekati episode terakhir pun, dia masih dibikin segoblok dan sedenial itu, gak ada karakter progression yang berarti gitu loh, jadi gue gak tau nih maksudnya sama Billy apaan, tapi gue harap nanti next dia bisa diperbaiki lagi dengan punya writer yang lebih kompeten lagi gue rasa ya. Next, nomor 6 tentang badnya, di sini adalah beberapa keputusan yang terkesan aneh, dan lagi-lagi menyebalkan juga dari sisi pelaksanaan ceritanya gitu loh. Contohnya nih, gimana bisa sih perusahaan sekali ber-Umbrella Corporation, itu punya sistem keamanan kamera yang segoblok itu, sampai bisa diakalin sama 2 anak umur 14 tahun pakai center, jadi ada satu bagian dimana si Jade sama Billy itu, mereka mau masuk ke fasilitas Umbrella, dan dia bilang, oke gimana seakannya kita bisa ngelewatin kamera, yaudah kameranya kita sindarin sama lampu center aja, jadi kan dengan begitu mereka gak bisa ngeliat muka kita gitu loh, ini kan aduh, Umbrella coy, Umbrella lu tau sendiri gimana, sebesar apa Umbrella, modi game, bahkan modi series ini pun sudah di, mereka itu sudah dipraktekan, atau sudah diperankan sebagai perusahaan yang sebesar itu, sehebat itu, kameranya bisa diboongin sama lampu center, enggak, 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 goblok, ini sih goblok sih, dan apakah cuma ada satu kamera doang di gedung itu, karena setelah mereka masuk, mereka tuh kayak langsung gak khawatir soal kamera yang lain, udah mereka jalan-jalan aja gitu, kayak aduh ya, ini bener-bener satu bagian yang bener-bener bikin gue greget, dan bahkan itu ada di episode 1 gitu ya, enggak, enggak deh, parah, parah. Kemudian yang terakhir, ini juga mungkin salah satu rating gue tentang keputusannya, adalah ada satu faction atau satu kultus di series ini, yang namanya adalah Brotherhood, ini mereka berasal dari tahun 2036, dan si Brotherhood inilah mereka pemegang dari Dr. Salvador, yang udah gue pernah post gambarnya, jadi memang ada Dr. Salvador di series ini, tapi kalian nanti nonton aja, tapi yang bisa gue bilang adalah mereka berdua, adalah tambahan yang paling-paling-paling-paling-paling gak penting, paling sampah, paling gak guna, dan gue gak ngerti mereka itu kenapa harus maksain ada kultus yang gue rasa pengen menyerupai Los Illuminados, dan juga Dr. Salvador-nya, tapi dibuang-buang se-gak penting dan sesampah itu. Dan bahkan gue rasa harusnya mereka itu udah di-cut aja, supaya sih episode yang ada mereka itu, bener-bener bisa lebih fokus ke tahun 2022 aja deh, ketimbang 2036 yang lagi-lagi gak jelas. Brotherhood, Salvador bener-bener dibuang, bener-bener dibuang, dan disiasiakan parah di series ini ya. Nah, oke, tadi udah the good, semua udah the bad-nya, sekarang kita ke konklusinya, atau tanggapan akhir gue. Menurut gue, disini untuk Resident Evil Netflix itu, lebih baik ya, ketimbang versi Alice, ataupun bahkan WTRC sendiri. Dan jujur, gue bahkan penasaran gitu loh, sama kelanjutan dari series ini. Itu pun kalau misalkan gak di-cancel sama Netflix gitu ya, karena Netflix kebiasaan suka cancel setelah season 1 gitu kan ya. Nah, tapi, kenapa mereka itu bisa lebih baik? Apa, kenapa si Netflix itu bisa lebih baik? Itu semata-mata karena Alice, dan WTRC, itu memang sejelek itu, gitu loh, jadi memang barnya pun udah di-set serendah mungkin. Makanya segampang inilah Resident Evil Netflix itu, di mata gue, bisa lebih baik, daripada adaptasi-adaptasi live action sebelumnya. gitu loh. Tapi kalau misalkan kita ngeliat secara umum, Resident Evil Netflix ini tuh tetap adalah adaptasi video game yang buruk. Buruk, biasa-biasa aja, dan sekali lagi hanya meninjam nama Resident Evil aja. Nah, sebagai ceritanya sendiri, series ini tuh punya potensi untuk dikembangin lebih jauh ya. Di sini, menurut gue sih, andai aja mereka itu gak menggunakan nama Resident Evil, ini pasti bisa berfungsi. atau mereka bisa nurutin Star Wars, kayak Rogue One, kan namanya kan Rogue One Star Wars Story, kan. Nah, gue rasa untuk Resident Evil Netflix ini tuh bisa berfungsi, kalau misalkan mereka punya penjudulan yang seperti itu. Misalkan kayak, New Raccoon City Resident Evil Story, atau, Wesker Mystery Resident Evil Story. Itu menurut gue bisa lebih enak, ketimbang di, langsung namanya Resident Evil, plek kayak begitu, tapi isinya, ya seperti yang kalian lihat. Gitu loh, ini bisa jadi potensi sebagai spin-off loh. Mau itu nyambung ke gamenya, mau itu gak nyambung, terserah. Tapi yang penting, dikasih subjudul lah, dan mengindikasikan kalau, ini memang, bagian dari Resident Evil, ini memang sebuah spin-off, tapi, ya seperti yang kalian tahu, ini bakal punya, elemen, atau bakal punya cerita, yang berbeda, dari Resident Evil itu sendiri. Gitu loh. Nah, kemudian, series ini juga menurut gue, makin membuktikan ya, bahwa Resident Evil itu, tidak cocok, dengan tema, zombie apokalips. Karena sekali lagi, menurut gue pribadi, Resident Evil Netflix itu, akan lebih bisa, mendulang sukses ya, at least di mata gue, jika mereka bisa lebih berfokus, ke cerita, yang mereka tawarkan, di tahun 2022, meskipun, tanpa ada kemunculan Morpter, ataupun B.O.W. ala Resident Evil. Jadi apakah gue merekomendasikan, kalau kalian kepo-kepo banget, silahkan nonton. Kalau misalkan, udah, apa ya, udah keburu kecewa duluan, atau kalian juga punya ekspektasi, kalau ini bakal, eh bukan ini bakal, tapi kalau kalian itu punya ekspektasi, kalau Resident Evil, live action itu, harus, plak, 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 sama kayak gamenya, jangan ditonton. Karena kalian bakal kecewa. Tapi kalau buat gue pribadi, kalau ada waktu luang aja lah ya, nontonnya, nggak usah yang bener-bener kepo banget, gitu. Tapi gue pribadi sekali lagi, penasaran sama season 2-nya, apakah bakal dirinyuat atau nggak, gue nggak tahu, kalau misalnya berkaca dari, Cowboy Bebop kemarin ya, bahkan season 1 aja udah di cancel, gue rasa ini juga, punya masa depan yang agak suram, gitu ya. Nah, jadi langsung aja pada komentar, pendapat kalian tentang series ini, yang udah nonton, silahkan komentar juga, hati-hati spoiler, jangan terlalu banyak spoilernya, kalau siapa tahu disini, ada yang memang pengen nonton, dan nggak mau kena spoiler, jadi silahkan, main spoiler aja. Mungkin nanti di beberapa stream ke depan, atau mungkin di beberapa video ke depan, gue juga bakal bikin bahasan kayak easter egg, kemudian juga bakal bahas lebih dalam lagi, tentang story dari serial ini. Apakah ujung-ujungnya sama kalian, mau di roasting atau nggak, itu terserah kalian juga. Karena kayaknya juga nanti, kalau misalkan gue udah ada kesempatan, buat ngobrol sama siapa, atau bahkan mungkin Vimas Gemma ya, gue nggak tahu dia udah nonton atau belum, ujung-ujungnya bakal kita roasting juga, gitu. Oke, Sekali lagi, segini aja review dari gue, dan kita ketemu lagi nanti, di video-video dan pembahasan-pembahasan selanjutnya. Gue bakal ketik, signing off, dan thank you banget semuanya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax